Tuhan huma, kita juga bisa mengambil faidah tentang asbab azab al-qabr, sebab diantara sebab-sebab azab kubur yang lain, yaitu namimah. Namimah mengadu domba, menukilkan satu ucapan dari orang ke orang lain dengan maksud untuk membuat kerusakan, untuk mengadu domba. Ini juga termasuk dosa, yang menyebabkan seseorang berhak untuk diadab di alam kuburnya. Kata Rasulullah SAW, yang satu orangnya lagi, yang satu orang dia tidak mau istitar dari kencingnya, yang satu orangnya lagi dia melakukan perbuatan namimah. Ikhwat al-iman, perkara berikutnya, dari sebab-sebab azab kubur, adalah ghibah. Menggunjing, membicarakan kekurangan orang lain, kekurangan saudara kita, baik itu dalam hal sifat, saudara kita memiliki sifat-sifat yang buruk, memiliki perangai yang buruk, ataukah dalam hal ciptaan, memiliki tubuh yang tidak bagus, pendek, berkulit hitam, ataukah yang seterusnya, yang tidak disukai oleh orang-orang. Membicarakan kekurangan tersebut, yang mana apabila orang yang sedang kita bicarakan mendengarnya, dia tidak suka, tidak senang untuk dibicarakan hal tersebut. Inilah ghibah. Kata Rasulullah s.a.w. dalam hadith Abu Hurairah r.a. yang diklarakan oleh imam muslim, Atadruna malghibah? Kala Allah Rasulullah alam, Kala, zikruka akhaaka bima yakrah? Faqalu, Araayta in kana fi akhi ma akul? Kala, in kana fi akhi ka ma taqulu faqad abtaktahu? Wa in kana fi akhi ka? Wa in lam yakun fi akhi ka? Faqad bahattahu? Kata Rasulullah s.a.w. Taukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab Allah wa rasuluhu alam. Kata Nabi s.a.w. Ghibah adalah menyebutkan kekurangan ataupun kejelekan saudaramu dalam keadaan apabila dia mendengarnya, maka dia membencinya. Tidak suka untuk disebut-sebut kejelekan tersebut. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Nabi s.a.w. bagaimana kalau kekurangan tersebut memang ada pada saudaraku? Memang suatu kenyataan. Kata Nabi s.a.w. Ya inilah yang namanya ghibah. Ghibah adalah menyebutkan tentang kejelekan, kekurangan yang ada pada saudaramu yang memang ada. Kalau ada pada saudaramu kekurangan tersebut, inilah yang namanya ghibah. Kalau tidak ada, itu namanya tuduhan. Engkau menuduh saudaramu. Dia memiliki kekurangan, kejahatan, namun tidak ada ini namanya tuduhan. Nah, ghibah juga merupakan dosa besar. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Menunjukkan tentang bahaya ghibah. Sehingga ayat tersebut bisa diambil fa'irah. Di dalam surat Al-Hujurat Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya sendiri? Nisaya kalian akan membencinya. Kita mengambil fa'idah dari ayat tersebut. Bahwasannya ghibah adalah dosa besar. Dan juga di dalam hadith Rasulullah s.a.w. bersabda. Lama arad bi-Rabbi azza wa jala. Fahidah aqwamun Lohum athfarun min muhaas Yakhmishun Wujuhahum wosudurahum Fakila Men haulah ya ghibriil? Kala haulah Al-Ladzina yakulun luhum Al-Nas Wayaqahuna fi a'radihim Nabi s.a.w. Tadkala Diangkat oleh Allah s.a.w. Kemudian melihat Ada sekelompok kaum Yang mereka memiliki kuku yang tajam yang panjang Sedang mencakar-cakar wajahnya sendiri dan dada-dada sendiri Kata Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Malaikat Jibril Siapakah mereka wahai Jibril? Kata Malaikat Jibril Mereka adalah orang-orang Yang suka memakan Daging saudaranya sendiri Yaitu menghibah Mereka terjatuh Menumpahkan Menodai kehormatan saudara-saudaranya sendiri Oleh karena itu Ayuhal-Ikhwah Agar kita berhati-hati Untuk menjaga lisan kita Lisan adalah suatu perkara Atau suatu anggota badan kita Yang dengan mudahnya Untuk tergelincir Karena setiap orang Memiliki lisan Ataupun hanya Segelincir orang saja Yang tidak Allah s.w.t Anugerahi kepadanya lisan Kebanyakan Memiliki lisan Dan dengan mudahnya Untuk mengucapkan kalimat-kalimat Tanpa harus Memiliki Modal yang lain Maka Petawa bagusnya Apabila kita menyibukkan lisan-lisan kita Dengan zikir kepada Allah s.w.t Dengan membaca Al-Quran Ataukah zikir-zikir yang lainnya Nah Kemudian Di antara perkara yang lain pula Yang bisa menyebabkan Seseorang diazab Di alam kuburnya Disebutkan di dalam hadis Ketika Nabi s.w.t Sedang tidur Iza atani atian Kata Nabi s.w.t Ketika sedang tidur Tiba-tiba datang dua malaikat Kemudian membawanya Naik gunung Yang sulit untuk Dinaiki Kemudian setelah Sampai di atas Tiba-tiba Tiba-tiba Nabi s.w.t Mendengar Suara yang sangat keras Maka Nabi s.w.t Bertanya Kepada Kedua malaikat tersebut Kemudian Dijawabnya Hada awa ahli nar Ini adalah teriakan Penghuni neraka Teriakan salon penghuni neraka Ketika mereka sedang diagab Di alam kubur mereka Kemudian disebutkan disitu Beberapa dosa-dosa Yang menyebabkan Seseorang diagab Di alam kuburnya Di antaranya adalah Kata Rasulullah s.w.t Setelah sebelumnya Menjelaskan tentang Keadaan orang tersebut Yaitu orang Yang aswa'u Mandoran Wa antanuhu rihan Orang Yang apabila kita lihat Sangat mengerikan Dikarenakan tubuhnya Yang sudah rusak Oleh siksa para malaikat Kemudian Baunya Sangatlah busuk Nabi s.w.t Bertanya Siapakah mereka Dijakab oleh Dua orang tersebut Dua malaikat Yang membawa Nabi s.w.t Ha'ula Az-zanun Wa'zzawani Mereka adalah Para pezina Baik laki-laki Maupun perempuan Mereka di alam kuburnya Disiksa oleh Allah s.w.t Dalam keadaan Anggota tubuhnya Hancur Sungguh sangat menakutkan Dalam keadaan Berbau yang sangat busuk Padahal kita mengetahui Mungkin Ketika dia hidup di dunianya Dia senantiasa Menjaga anggota tubuhnya Ketika dia hendak berzina Dia berdandan terlebih dahulu Memakai wangian Dan seterusnya Namun di alam kubur Nanti akan disiksa Dan kita telah mendengar Di muka tadi Apabila seseorang Disiksa di alam kubur Fama ba'dahu Ashad Wama lam yanju minhu Fama ba'dahu ashad Orang yang tidak selamat Di alam kuburnya Maka yang setelahnya Akan lebih ngeri lagi Akan lebih keras lagi Ayol ikhwah Juga disebutkan Di dalam hadis tersebut Di antara Dosa-dosa yang menyebabkan Seseorang diadab Di alam kubur Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Melihat Fa'idha nisa'un Yan hasuhunna Tis'una taninan Ada sekelompok perempuan Yang mereka Digigit Susu-susu mereka Digigit payudaranya Oleh ular-ular Tis'una taninan Adalah Sembilan puluh tanin Padahal satu tanin Itu terdiri dari Sekian banyak ular Yang mana satu ularnya Memiliki Sabah aturus Memiliki tujuh kepala Menggigit Perempuan tersebut Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian bertanya Siapakah mereka Maka dijawab oleh malaikat tersebut Ha'ula Allati yamna'na Albana hunna Min awla dihinna Mereka adalah Kaum perempuan Yang mencegah air susu mereka Untuk diminum oleh Anak-anak mereka Dan ini pun terjadi Banyak terjadi Di zaman kita ini Banyak diantara Perempuan-perempuan Yang ketika melahirkan Kemudian anaknya Diberi susu Dengan susu yang lain Tidak susunya sendiri Atau bahkan ada pula Yang membuang anaknya Tidak mau Menyusuinya Ini merupakan Suatu perbuatan dosa Yang akan menyebabkan Seseorang diadab Di alam kuburnya Tidak mau Menyusui anaknya Suatu pemandangan Yang sangat jelek Yang sangat menakutkan Kita yakin Apabila sekarang Ada seorang perempuan Kemudian melihat Seekor ular Saja yang besar Yang menuju Kepadanya Dalam keadaan Mulutnya terbuka Mendesis-desis Mengeluarkan racunnya Ini saya Dia akan sangat ketakutan Lalu bagaimana lagi Di alam kubur Nanti apabila Terdapat 90 tanin 90 tanin Satu ularnya Memiliki Tujuh kepala Faya subhanallah Ini merupakan Suatu pemandangan Yang sangat menakutkan Oleh karena itu Dari beberapa Asbab Agab al-kubur tadi Semoga kita bisa Mengambil Baidah darinya Agar jangan sampai Kita terjatuh Dari salah satu Perkara tersebut Karena Perkara tersebut Adalah perkara Yang sangat berbahaya Kalau kita melihat Saja Sungguh sudah Sangat ngeri Kita melihat Agab Kubur tersebut Sudah sangat ngeri Terlebih lagi Apabila kita Termasuk Dari salah seorang Dari mereka Walayyadzubillah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Bersadda La ta'alamunama Alam Ladbahik Tumqadila Walabakaitum Kathira Sandinya Kalian mengetahui Apa yang Aku ketahui Ini saya Kalian akan Sedikit menangis Ini saya Kalian akan Sedikit tertawa Dan kalian akan Banyak menangis Hada Waakhiru da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh